Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya Channel yang membahas seputar tanaman Terutama tanaman buah dalam pot Oke teman-teman, kali ini kita akan menanam anggur di dalam pot Ini dia bibitnya Ini adalah anggur jenis karnival atau biasa juga disebut CRV Bagaimana proses penanamannya dan hal apa saja yang perlu dipersiapkan Silahkan ikuti terus video ini sampai selesai Oke? Oke sebelum lanjut, silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng Oke lanjut Ini sudah kita siapkan pot yang sudah dilubangi bagian bawahnya Lalu sudah kita siapkan campuran media tanamnya Komposisinya terdiri dari tanah merah Lalu ada sekam bakar atau juga biasa disebut arang sekam Lalu ada kompos atau pupuk kandang yang sudah difermentasi Lalu pasir Perbandingannya 1 banding 1 banding 1 banding 1 Tapi kali ini saya banyakin arang sekamnya dan saya kurangin pasirnya Karena ini ada di atas sedak Supaya tidak terlalu berat Oke teman-teman Langsung saja kita campur medianya Kita tambahkan kapur dolomit secukupnya Kapur dolomit ini mengandung unsur utama kalsium dan magnesium Dan beberapa unsur-unsur mikro lainnya yang baik untuk tanaman Fungsi utama kapur ini adalah untuk meningkatkan pH tanah dan mengurangi tingkat keasamannya Selain itu juga berfungsi untuk membunuh bibit-bibit penyakit yang ada di dalam tanah Juga dapat menetralkan tanah dari senyawa beracun Merangsang pertumbuhan akar Menghijaukan daun Dan juga dapat menaikkan produktivitas dan kualitas panen Kita aduk sampai benar-benar tercampur merata Oke teman-teman Sepertinya sudah cukup Selanjutnya kita masukkan pecahan batu bata sebagai alas Ini berfungsi untuk memperlancar keluarnya air siraman Supaya media tetap poros Kalau teman-teman di rumah tidak ada pecahan batu bata Bisa juga menggunakan pecahan genteng Oke selanjutnya langsung saja kita masukkan medianya Kira-kira sampai setengah Oke cukup segini dulu Selanjutnya kita taruh bibitnya Kita buka dulu plastiknya Harus hati-hati membukanya Jangan sampai akarnya rusak Karena nanti bisa menyebabkan tanaman menjadi stres dan layu Atau kalau bibit masih terlalu kecil Lebih baik jangan dibuka polybagnya Cukup dilubangi saja bagian bawahnya Supaya nanti akar bisa keluar dengan sendirinya Selanjutnya kita masukkan lagi medianya Sampai tertutup Kira-kira sampai semua akarnya tertutup Jangan terlalu dalam juga Nanti akar sulit untuk berkembang Oke sepertinya sudah cukup Selanjutnya kita siram Siram sampai medianya benar-benar basah Oke teman-teman selesai sudah kegiatan kita hari ini Nanti kita akan update terus perkembangannya Sampai nanti berbuah Insya Allah nanti kita juga akan buatkan video cara pemupukannya Dan juga perawatannya Nanti kita juga akan bahas tentang Pembentukan cabang sekunder dan tersiarnya Ikuti terus perkembangannya Jangan sampai ketinggalan Silahkan teman-teman subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan update video kita yang selanjutnya Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Semoga menginspirasi teman-teman Untuk selalu bersemangat Dalam cocok tanam Di sekitar rumah Oke teman-teman sekian dulu video saya kali ini Sampai jumpa di update-an kita yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton